Saya akan coba percahkan satu pertanyaan yang minggu lalu tidak sempat dijawab Datang dari Bapak Kuswanto di Susukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minum air kelapa muda Dan sehabis divaksin juga minum kelapa muda Vaksin tersebut langsung terbuang oleh air sin Terus kemarin saya habis divaksin badan pada pegel-pegel Sekarang saya saryawan di ujung lidah Setelah yang diobati adakah solusi lainnya dok? Makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Minum air kelapa muda Tidak ada literaturnya Mau minum boleh Mau tidak juga boleh Tapi maksudnya tadi ada bahasa Nanti air kelapa muda membuat netral vaksinnya Tidak sih, tidak seperti itu Jadi tidak ada kaitannya Mau vaksin itu yang penting sedang sehat Sedang tidak demam tinggi Kalau sakit pun boleh Sakit artinya gini, sakit hipertensi, jantung, asma, lain-lain boleh Yang penting hari itu sedang stabil Tanda stabil apa? Stabil itu mampu aktivitas seperti biasa Mampu rutinitas seperti biasa Itu tandanya stabil Boleh divaksin Kemudian tadi Untuk saryawan Saryawan tanda bahwa kita kekurangan vitamin C, vitamin E Kurang antioksidan Dan itu adanya di mana? Adanya di sayur dan buah Itu saja Jadi sayur dan buah Kemudian jangan sampai juga kita sudah makan vitamin yang mengandung vitamin C, vitamin E, nutrisi-nutrisi Tetapi kita hancurkan Emang dok ada kebiasaan yang menghancurkan vitamin? Ada Bukadang tidak tidur Kemudian sudah lelah tetap terus aktivitas Aktivitas melampaui batas Nah itu juga sangat merusak metabolisme di tubuh kita Sehingga kadang kita sudah makan bergizi Ya karena susah tidur ya gizi itu tidak bermakna lagi Seperti itu Jadi selain gizi harus bagus Sayur, mayur, buah-buahan, minum air cukup Juga kita harus gaya hidup sehat Tidak tidur larut malam Tidak merokok Kemudian ya harus banyak minum Kemudian ada lagi pertanyaan yang lainnya tadi tuh Obatnya Obatnya ya kalau nyeri bisa minum obat anti nyeri Kalau misalkan ada infeksi sampai ada mungkin nanah Atau ada infeksi yang berat Silahkan pergi ke dokter untuk dapat diberikan terapi oleh dokter Tetapi tadi ya kaitannya dengan vaksin Ya tidak ada kaitannya vaksin dengan makanan Mungkin semoga jawabannya membantu oleh Mbak Lo tadi ya Pertanya Terima kasih